Ya saudara, jika Anda yang sedang berlibur serta melakukan perjalanan budik dan bingung ingin membawa oleh-oleh untuk sanak saudara, tidak ada salahnya membeli buah tangan berupa batik khas Pekalengan. Pusat batik ini berada di pinggir jalur pantura Pekalengan bernama Pasar Batik Setono. Ya saudara, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan di jalur pantura, lebih khususnya di kota Pekalengan Jawa Tengah, Anda bisa mampir ke Pasar Grosir Sentono untuk membeli oleh-oleh hak batik Pekalengan. Dan untuk sanak saudara yang ada di rumah, lokasi dari Pasar Grosir Sentono ini sangat strategis, yaitu berada di Eksitol, kota Pekalengan. Nah, seperti apa sih sebenarnya uniknya dari batik yang ada di Pasar Grosir Batik Setono ini? Mari, disiwak liputannya. Berdekati hari libur panjang dalam memberingati Hari Raya Idul Fitri, jalur pantura Pekalengan sudah menjadi langganan ramai tiap tahunnya. Situasi seperti ini membuat pasar Grosir Sentono semakin ramai dikunjungi pembeli. Ternyata di jalur pantura Pekalengan Bata, tempatnya di Eksitol Pekalengan, Grosir Batik Setono menawarkan aneka ragam produk batik. Tak hanya pakaian, namun juga dompet, tas, dan aksesoris lain. Bahkan belanggan batik juga ada. Grosir Batik Setono ini merupakan Grosir Batik tertua di Pekalongan. Selain lokasinya yang mudah dijangkau dan pilihan jenis batik yang tersedia, soal harga Grosir Batik Setono ini juga terbilang relatif murah. Untuk anak-anak ada yang berharga 15.000 rupiah. Bahkan untuk kemeja pria harganya hanya 50.000 rupiah. Meskipun begitu, ada pula batik yang harganya mencapai jutaan rupiah. Standar, memang kalau memang minta lebih murah ya belinya partai kalau bisa. Tapi Bapak sendiri carinya yang? Kecengan sih. Sudah dapat belum Bapak ini? Sudah. Sudah dapat. Tadi batik yang dicari, batik seperti apa itu Pak? Sudah taruh di mobil sih untuk cucu. Dengan harga-harga yang terbilang miring itu, tak mengherankan banyak pemudik yang menjadikan Grosir Batik Setono sebagai tempat untuk membeli oleh-oleh bagi keluarganya. Hal itu bisa terlihat dari banyaknya mobil dengan nomor polisi Jakarta dan pelatuan daerah lain yang parkir di lokasi tersebut. Kayaknya kalau ke Pekalongan belum ke pasar Kucir Setono, kayaknya belum, bahasanya belum, belum marem lah ya. Karena di sini menawarkan berbagai macam-macam batik dari yang murah sampai yang mahal. Kemudian di Sambistus ini istilahnya parkirannya luas, nyaman, kemudian harganya terjangkau. Macamnya banyak dan juga terjangkau. Di parkiran luas, kemudian pas ada di Exitol. Kemudian ya pilihan warnanya banyak, harganya juga terjangkau sangat murah. Oh macam-macam, ada hem, ada kemeja, ada dasar, ada busana muslim, ada mupenah, ada berbagai macam untuk baju kantor dan seragam-seregam juga banyak. Banyaknya pemudik yang menjadikan Grosir Batik Setono sebagai tempat istirahat, sekaligus lokasi berburu oleh-oleh membawa berkah sendiri bagi pedagang. Omsetnya naik berlipat. Biasanya semakin menekat ke Idul Fitri, semakin ramai dengan kunjungan pemudik yang berarti dapat meningkatkan omset para penjual. Bagi Anda yang melewati bekalungan dan hendak berburu oleh khas bekalungan sekaligus melepas panat, tak ada salahnya, mampir ke Grosir Batik Setono. Nah saudara, setelah saya tadi mengitari pasar Grosir Setono ini, banyak sekali jenis dan motif batik yang dijual di sini. Bagi saran harga dari mulai Rp10.000, Rp25.000, hingga jutaan rupiah tergantung dari kualitas batik itu sendiri. Nah saudara, bagi Anda yang penasaran seperti apa sih pasar Grosir Batik ini, bisa langsung berkunjung ke pasar Grosir Batik yang terletak di jalur pantura, lebih khususnya di kota bekalungan dan tepat di pintu tol exit kota bekalungan. Sisa saya Uta Arimawan, Kompas TV, Bekalungan.